Intro Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi 89 teman-teman kita udah mendekati dengan waktu mudik tentunya bagi penghobi koi kayak gue nih dan kayak lu juga kalau udah mau mudik ninggalin rumah ataupun sekedar ada yang gak keluar kota tapi ya bisa deh jadwalnya kayaknya gue bakal pergi dari shalat id dari pagi sampe sore intinya bisa ninggalin rumah maupun kolam lebih dari 6 atau 12 jam apalagi nih khususnya buat lu yang mau mudik itu berhari-hari atau bisa juga lu gak mudik tetap di rumah tapi ingat kalau lu di rumah aja ikan lu sakit lu ke toko ikan koi belum tentu mereka pada buka jadi intinya konten ini gue mau ngebahas ayo sebelum kita mudik atau menjelang mendekati waktu mudik obat-obatan apa aja yang wajib kita sediakan untuk ikan koi kita di rumah beli obat-obatan pun gak asal beli obat-obatan nih temen-temen tapi harus nyocokin dengan cuaca nah tahun ini tahun 2023 di bulan Ramadan tahun ini cuaca Indonesia itu lagi rata-rata panas terik walaupun memang kadang-kadang ada panas 5 hari ada hujannya tapi udah mulai jarang nih hujan kalau feeling gue walaupun gue bukan ahli cuaca ini udah mulai masuk ke cuaca musim kemarau nah dengan cuaca yang panas dan kemarau seperti ini atau terik seperti ini obat-obatan yang wajib lu sediakan diantaranya ya ini dia gue mau jelasin penting banget nah di cuaca yang terik seperti ini di musim yang mulai agak panas dan mulai kemarau seperti ini beberapa penyakit yang muncul harus kita tahu dulu nih biasanya adalah jamur white spot kutu ikan koi lalu ada lagi luka luka itu kayak luka menganga akibat sirip busuk atau sirip yang lepas sirip lepas itu macam-macam temen-temen gara-gara mungkin ikan koi yang panas lalu gatal ada parasit lalu dia gesek-gesekin tubuhnya di tutup skimmer lu ataupun tutup bottom drain lu atau dinding kolam lu akhirnya luka nah jadi intinya ikan koi luka sirip lepas kutuan maupun jamur-jamuran dan white spot itu biasanya penyakit yang langganan datang pada musim seperti ini nah obat-obatannya gue cuma nyaranin biar lu punya stok di rumah dan kudu wajib nyetok ya biar ready ketika koi lu sakit di musim liburan panjang atau musim lebaran ini lu gak bingung toko tutup beli online gak sempet ya nyetok barang aja biar aman ini dia nih obat-obatannya semua obat-obatannya simple aja cuma 3 buah semuanya dari Aquamed Indonesia instagramnya nanti gue kasih tau nih temen-temen yang paling utama jadi kalau ikan lu terkenal beberapa penyakit maupun jamur atau parasit ini ada obat yang paten banget namanya FMG Mix ini adalah obat anti parasit dan jamur ini efektif banget temen-temen buat white spot buat flux buat tricodina kostia kilodonela dan juga fungus kebetulan botol yang gue punya ini adalah botol yang size-nya 250 ml cara pemakaiannya jelas tuh ada tuh ingat setiap dosis ini 20 ml itu untuk 1000 liter air cara penggunaannya nih kocok dahulu sebelum digunakan jangan lupa kalau pakai FMG Mix wajib matiin dulu lampu UV selama pengobatan yang ada di kolam lu nah jadi yang kolam yang pakai lampu UV jangan lupa tuh matiin dulu kalau pakai obat ini lalu yang ketiga temen-temen harus tahu banget nih selama pengobatan puasain dulu ikannya jangan dicampur dengan pengobatan lainnya ya karena obat FMG Mix ini temen-temen kalau lu campurin dengan obat-obatan lain akan menjadi berbahaya bagi si ikan koi kesayangan kita lalu jangan lupa kalau obat-obatan lain gue selalu nyaranin pompa itu dimatiin dengan FMG Mix pompa harus hidup aerasi dan filtrasi harus tetap menyala yang terakhir untuk pemakaian tanpa sistem filtrasi kayak bakaran tina gitu ya temen-temen lakukan pergantian air sebanyak 50% setiap 24 jam sekali biar airnya makin fresh dan tambahkan obat sesuai dosis air yang ditambahkan gitu ya temen-temen ingat ini hanya untuk ikan hias nih FMG Mix tersedianya macam-macam ukurannya tuh ya ada pilihannya di layar TV jadi tak serah temen-temen mau nyetok yang ukuran berapa berapa besar botolnya obat berikutnya kalau ikan lo tiba-tiba sakit kayak rontok kulitnya kayak luka habis dioperasi habis ngapain nih pokoknya yang luka-luka nah ini dia nih ada aqua plus ini ini adalah sebuah fish bandage bubuk dengan kandungan aktif antiseptik lokal yang akan berubah menjadi gel untuk mengobati dan melindungi luka terbuka dan infeksi bakteri nah ini dapat digunakan untuk mengobati luka seperti ulcer bekas operasi minor kosmetik bekas cutting dan juga finrod cara penggunanya gampang teman-teman tinggal bersihin kulit ikan kuenya atau jaringannya yang rusak kedua kasih deh aplikasikan aqua plus ini pada luka ikan kue kita itu tinggal dikasih gini aja nanti ketika kena air bubuknya akan menjadi gel akan bertahan lama lumayan tuh dan ini sangat ampuh loh teman-teman gue udah nyoba beberapa kali sedap yang terakhir selama lo mudik atau lo lagi libur panjang dan musim kemarau seperti ini biasanya gak jauh-jauh nih kalau ikan kue lo flashing-flashing tiba-tiba lompat kenapa ya ikan kue gue kok lompat-lompat terus setiap hari nah biasanya lo cek deh lo observasi itu biasanya muncul ada bintik-bintik merah nah itu biasanya adalah serangan parasit berupa kutu obatnya ya ini dia nih aqua guard by aqua med aqua guard adalah sebuah obat kutu ikan ini sangat ampuh sekali aman gak terlalu keras dosis yang 1 gram untuk 2000 liter air jadi kalau kolam lo 19 ton atau 19 ribu ribu air ya lo kali aja 19 bagi 2 ribu berarti bagi 2 ya itu sama aja 18 eh 18 lagi sama aja 8,5 jadi sekitar 8,5 gram lo harus ngasih bubuk ini ke kolam lo cara penggunanya gampang siapkan aqua guard dengan dosis yang tepat sesuai volume air untuk kolam maupun bakarantina lalu larutkan obat sesuai dengan dosis dicampur dengan air kayak dikayung gitu ya lo aduk-aduk lalu lo tebarkan larutan obat secara merata ke permukaan kolam atau tank oh itu deh mudah kan jadi 3 obat tadi wajib lo beli sekarang lo stok untuk persediaan mudik maupun cuaca terik seperti ini musim kemarau untuk kolam koi kesayangan kita ini bukan iklan teman-teman tapi kebetulan emang gue juga mau mudik walaupun gue di rumah aja tapi minimal mudik gue gue ke rumah orang tua gue ke kuburan bokap gue mau jalan-jalan ketemu sahabat-sahabat gue karena tahun ini gue mau mempergunakan banyak bersirah turahmi dengan teman-teman terdekat gue nah ikan gue bolak-balik kena jamur kena wisepot cuacanya begini selalu teman-teman ngaco jadi nyetok obat-obatan seperti ini itu penting dan wajib banget makanya gue beli dan gue bagiin ke lu nih kontennya berbagi-bagi ilmu ya berbagi-bagi ilmu maksudnya gitu nah sekarang pertanyaannya kalau lo beli dimana ya gue beli lewat Tokopedia lo bisa lihat di Tokopedia namanya shop mereka atau store mereka adalah Aquamed Indonesia ini dia teman-teman bisa follow mereka juga Instagramnya bisa juga cek Tokopedia-nya ini dan kalau lo mau nomor teleponnya juga gue kasih nomornya bisa lihat di monitor teman-teman ya gue akan share oke nah teman-teman itulah seilas soal 3 obat yang wajib kudu lo punya untuk stok di rumah lo selama musim mudik lebaran tahun 2023 maupun musim kemarau seperti ini semoga bermanfaat bersaat semoga bermanfaat dan mempunyai banyak faedah konten ini buat lo semangat puasanya masih Ramadan sementara kita lebaran ciao salam satu hobi salam nisiki gue cirrus baby assalamualaikum bye bye teman-teman terima kasih ya sudah nonton dari Yans jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati